gitar customer ya mampir kesini ya untuk di clean up dan setting enggak karena ini sudah enak settingnya ya sudah jeper senarnya gitarnya Ella ya Ella W4100 4100 made in China ini kalau saya lihat topnya ini laminate ya karena ini seratnya enggak masuk ya tapi saya enggak tahu ya saya enggak enggak browsing untuk speknya Hai tadi sudah saya ukur settingnya ini sudah 2,75 ya 2,75 atau 3 mili ya Oke pengganti saya ada di sana jauh senarnya diganti elektrik 942 ini cuman enggak tahu kalau nanti diganti elektrik apakah ini akan nge-fret karena ini senarnya kayaknya senar 10 ya nah 10 kalau elektrik kan vibrasinya lebih besar ya vibrasinya lebih besar jadi enggak tahu nanti mungkin saya setting ulang sedikit enggak papa ya Oke clean up nya sudah pasti seperti ini ya tuning tuning mesinnya berkarat ini nanti saya usahakan maksimal ya oke oke kalau yang ini berdebu aja oke untungnya enggak ada karatnya ya Hai cuman nanti saya pastikan lagi Hai fingerboardnya ini sudah pasti ya kalau saya sarankan dipoles Hai ini ya kalau kalian lihat gitar kalau beli gitar second sebaiknya di clean up karena seperti ini ya Hai ini adagi-dakinya ngumpul disini debu daki keringat mungkin ah apa minyak rambut ya pomid Hai udah pegang rambut terus pegang gitar ya kayak gini ya Hai seperti ini ini kalau kalian denger Hai ya gitar yang enggak dipoles seperti ini mungkin kalian merasa biasa karena jarang pegang gitar yang dipoles ya tapi sekali kalian pegang gitar yang dipoles pasti tahu bedanya sangat jauh ya kenyamanannya ya oke kalau kalian main banding apa pasti jauh sekali ini seperti ini ada kreknya gitu kan feelnya enggak enak ya kalian beding maka krek gini aduh senarnya kayak mau putus saja ya oke untuk bodinya ini satin finish nanti saya clean up tipis-tipis saja ini ada bekas-bekas abu rokok ini coba saya hilangkan ini ya Oh iya saya nggak tahu bisa hilang bagus enggak ini nanti ya karena ini satin finish kalau gloss ya kalian pulas bisa kalau yang ini harus extra ya cara bersihnya beda oke tidak seperti satin finish eh tidak seperti gloss ini satenya Hai oke kalau speknya saya nggak tahu ya coba kalian kalau punya gitar Ella atau kalian tahu coba info saya di kolom komentar ya di kolom komentar ya bagnya bagnya ini kayak mau ganti ya cuman saya nggak tahu ya saya bener-bener enggak tahu oke Hai neknya Hai kalau dari build quality nya lumayan ya ini cukup oke ya bagus ya cuman ya ini ada ada miss miss nya sedikit ya kita cek sound sedikit aja ya karena ini senarnya sudah mati ya nih senar mati tumpul ya kita cek sound standar aja ya jarak 20 cm kemudian clip on 12.000 langsung HP upot tanpa edit tanpa sungkat ん '? ini saya Ini dia nge-fret tipis ya. Ini nanti kalau perlu malah saya naikkan sedikit ya, karena ini nge-fret ya, pakai senar besar aja nge-fret ini. Open string nge-fret ya, ini kalau saya pasang chord gini nggak nge-fret, ya tipis ya. Berarti ini sebenarnya terlalu ceper ya, karena 2,75 something. Kalau naiknya lurus ya, saya cek lagi apakah ini nanti malah outbow ya, keluar. Kalau terlalu outbow gini ya juga nge-fret kayak gini. Saya setel dulu naiknya ya, saya pastikan dulu lurus. Oke, kemungkinan ini saya tambah yang disini aja. Karena ini sudah lurus, menurut pengamatan saya. Saya belum detail lagi ya. Ini ya, saya tekan fret 1, saya tekan fret akhir. Ini ada rongga, ini wajar ya ada rongga ya, nggak selalu harus nempel ya senarnya ya, tengahnya. Berarti nggak harus 1000% lurus. Memang ada reliefnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau ada reliefnya ini, kalian nggak usah terlalu bingung. Wah ini bengkok, ya tidak seperti itu ya. Memang harus ada longgarnya seperti ini ya. Oke, coba kalian komentar di kolom komentar ya kalau punya gitar Ella ini ya. Nanti saya tolong di info speknya atau gimana ya. Karena yang gitar ini jarang ya, ada yang punya. Oke, terima kasih.